Halo dan selamat datang ke channel Lagu Dari Langit. Saya Yohan, orang utama di tinggal Jepun. Hari ini kita mau cakap pasal denim Jepun. Seluar jeans denim, antara barang pakaian yang terkenal di seluruh dunia dan popular, kamu tahu memiliki minat atau mungkin sedang memakai seluar jeans sambil tengok video ini? Sebanyak 450 ribu seluar jeans dijual setiap tahun di USA sahaja. Pada mulanya dicipta sebagai pakaian pekerja. Kini, seluar jeans digunakan sebagai pakaian harian casual dan juga high fashion. Let's find out more. Kini, selamat menikmati. So, kita mulai dengan sejarah. Sebab seluruh jeans denim ini berasal daripada, ada kaitan sejarah dengan tiga negara, iaitu Itali, Perancis, USA dan akhirnya kita kembali ke Jepun. Jadi, kenapa Itali? So, perkataan jeans yang kita guna sekarang ini, ialah slang yang orang panggil seluar ini, seluar jeans. Ianya berasal daripada tempat di mana kain ini dicipta secara begini, iaitu di Genoa, Itali. Jadi, itulah Genoa, jeans. Itulah asal-usul perkataan jeans. Di mana denim, denim asal-usul ini sebab tempat di mana kaedah membuat kain dari Genoa itu digunakan di Perancis, Itali untuk produksi membuat kain untuk tentera Napoleon Bonaparte dulu. Jadi, tempat itu di selatan Perancis kalau tidak silap, nama dia Nîmes atau Nîmes. Perkataan ini bermula apabila kain yang dibuat di sana dipanggil Serge de Nîmes atau Fabric from Nîmes, Serge de Nîmes. Jadi, perkataan denim itu berasal daripada sejarah ini. Denim, now you know. Sekarang kita beralih pula ke Amerika Syarikat. Okay. Bagaimana kita mula jeans, seluar jeans yang kita akan kenal sekarang ini, dia bermula. Okay, ini secara dia. Ada seorang tukang jahit daripada Nevada, USA. Dia banyak menerima komplain daripada orang yang pekerja. Pekerja ladang, pekerja pelombong. Sebab kawasan-kawasan yang macam high tension itu, macam kawasan poket, selalu koyak, cepat koyak. Jadi, dia mendapat satu idea di mana waktu itu kan, menggunakan ribet. Ini dia ribet. Ribet tembaga. Copper ribet dia bilang. Untuk diletakkan di stress point yang macam seluar selalu koyak. Lep teknik ini memang sudah digunakan dengan saddle kuda tu. Macam tempat-tempat duduk kuda. Jadi, dia ada idea yang menggunakan cara yang sama. Tetapi, dia perlukan macam bisnes partner. Jadi, kain yang dia selalu beli itu, dia beli dari San Francisco dengan seorang bisnesman yang bernama Levi Strauss. Kamu kenal ini orang. Jadi, pada tahun 1873, kerjasama antara Jacob Davis dan juga Levi Strauss. Mereka, mereka guna atau membuat hak cipta untuk menggunakan ribet tembaga ini. Pada tahun 1873. Dan pada tahun 1918, dimana model pertama Levi's 501 atau 501. Bermula. Ini dia sekarang. Dekat bentuk yang macam standard lah. Denim. Untuk masa sekarang. Ada lima pocket. Tiga di depan. Ada pocket. Dan juga watch pocket di sini. Ada juga back pocket. Dan dia ada leather patch. Yang seperti macam ini. Ini adalah jenis modern. Jenis punya rekaan. Jens di Jepun diperkenalkan selepas Perang Dunia Kedua oleh tentera Amerika Syarikat yang berapakalan di sana. Di sanalah bermula orang Jepun diperkenalkan dengan seluruh jenis ini. Dan oleh sebab itu, dan bukan itu sejak, daripada wayang-wayang atau movie dari Hollywood pada awal tahun 1930-1940. Diorang banyak tu bintang-bintang Hollywood menggunakan seluruh jenis Levi's. Kalau bukan Levi's, dia guna Wrangler atau Lee. Begitu. Jadi, minat tu datang dari sana juga. Dan pada tahun 50-an, film seperti Rebel Without a Cause, dimintangin oleh James Dean. The Wild One. Oleh, dimintang, dilakon oleh Marlon Brando. Di mana mereka memakai sepasang jeans Levi's. Jadi, disitulah bermulanya minat orang Jepun tentang American culture atau Americana. Anda mau banyak panjang cerita ni tau. Sebab kalau mau kasih kupas betul ni macam panjang juga ni video. Jadi, kalau kamu berminat kan di Youtube, ada banyak tu video tentang secara denim Jepun. Ada bahasa Melayu, ada juga English dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi, tak kasih simple lah ha. So, sebabkan minat tu kan selepas Perang Dunia Kedua, ramai orang Jepun mau. Tapi di Jepun, mereka tidak buat denim macam jeans. Jadi, pada awal lewat 60-an, awal 70-an, di sana mereka mula membuat jeans sendiri. Tapi pada mulanya, tidak mendapat perhatian banyak. Sebab jeans yang macam fresh, macam raw denim ni kan, dia memang payah mau kasih break in. Sebab dia memang, cara mereka buat tu kan, kain tu macam keras dengan stach. Jadi, kalau mau kasih lembut tu, kau kasih cuci lu atau kau rendam lu di air, baru kasih kau pakai. Shrink to fit, dia bilang. Jadi, mereka, dari sana lah, mereka mula teknik cucian, teknik mok, apa, binaan denim macam yang cara original dulu di US lah. Okay, dari hasil tu kan, kita bercakap lah. Salvage denim atau kepala kain, bapak di Malaysia, ialah jenis kain yang ditenun menggunakan shuttle loom. Yang baru saya cakap tadi tu kan. Jadi, kain ni kan, kalau di penghujung ni tu kan, dia tidak perlu dia kasih tutup sendiri. Tidak perlu kasih hem. Jadi, coating macam begini ni kan. ini dia. Kepala kain. Di hujung dia tu, dia self-edge. Itulah istilah salvage itu digunakan. Sebab self-edge, kain itu ditenun. Jadi, di hujung dia tu, dia tutup sendiri. Itulah banyak orang yang macam kais lor jenis macam gini, dia selipat sebabnya mokos tayang ni. dan juga, menggunakan shuttle loom ni kan, dia macam berbanding dengan modern ni kan. Modern ni macam selaris, jadi dia punya macam perfect, jadi dia punya tenunan. Tapi kalau macam yang shuttle loom ni kan, pas di gegaran macam contoh lah kan. Levi's Denim ni kan. This one. Like this one. Made in USA. Diperbuat daripada tekstil kilang tekstil terkenal yang dia orang kasih supply Levi's lah. Dengan denim, white oak cone denim. Contoh kan, dia orang punya kilang tu, dia orang gunakan lantai kayu. Jadi, setiap kali itu tenun, membuat kain kan, buat tenunan, dia pun bergegar, jadi menghasilkan kain yang tidak macam selari lah. Tidak macam yang perfect punya line. Jadi, ada nampak macam kalau istilah orang denim head ni kan, dia panggil slab. Jadi, macam ada tidak rata. Jadi, itulah mereka suka tu punya style. Sebab kalau macam dia lusuh, dia lebih cantik, mereka bilang. Okay. Satu juga faktor yang mau kasih terangkan ni kan, pada seawal tahun lima puluhan, kebanyakan kilang tekstil denim di USA, orang guna beralih daripada shuttle loom kepada projectile loom. Apa beza dia? Shuttle loom ni cara menun kain lama yang macam Levi's dulu dulu, orang guna tu. Itulah orang guna. Tapi, orang pergi beralih kepada projectile loom yang boleh menghasilkan kain dengan lebih lebar dan lebih banyak untuk satu hari berbanding dengan shuttle loom. Jadi, dari situlah lepas peralihan itu, banyakkan orang jipun yang tidak masih lagi pemindah tegara denim lah. Mereka macam tidak suka kualiti yang baru itu. Jadi, mereka buat sendiri loom punya denim menggunakan mesin tenunan lama supaya mendapat sama macam kualiti kain jeans dulu-dululah. Oke, sekarang jipun adalah pengusaha atau pembuat denim yang terkenal bukan sejak terkenal tapi kualiti yang tertinggi dunia. Malah, Levi's untuk loom punya lain seperti Levi's Vintage Clothing. Kain mereka itu beli atau supplier dari jipun dari kaihara tekstil kilang kaihara di okoyama kalau tidak silap. Jadi, antara faktor utama sebab denim jipun ini kualiti tinggi sebab mereka menggunakan cara penunan mesin lama shuttle loom. mereka juga menggunakan indigo dye yang lebih kualiti tinggi lebih deep indigo dia bilang. Mereka menggunakan artisan dan juga mesin jahit yang lama yang sama seperti yang mereka guna buat yang loom-loomnya itu. Tengok. Sekarang saya setengok saya punya koleksi jeans lah. Japanese denim. Let's check it out. so this one yang ini Big John yang ini bukan salvage denim tapi Big John saya bilang sangat awal dia antara company awal yang buat denim yang ini guna modern style tapi dia sudah kasih distress sudah dia punya denim Big John punya tag itu dia. So, that's the first one. Jadi, pada awal tahun tahun 80-an kalau tersilap atau penghujung tahun 70-an ada lima company terkenal di Osaka yang mula revolusi minat denim dan buat denim sendiri contoh denim daripada Osaka antara lima company Osaka 5 ini dia ini model lot 66 tengok ini sedang baru siap break in ada kalau kalau lebih banyak kali pakai lagi lusuh itulah mereka suka mengambil masa yang lama oke yang ini Levi's vintage clothing model tahun 1947 antara senang atau ada Big E kalau agent Levi's itu dia bilang sana ada Big E atau capital E capital E macam susah pula mereka kalau jadi dia punya lighting benar bagus oke seterusnya kan ini dia resolute model 710 ya dia dia punya potongan ini dia guna macam style model 66 daripada Levi's 1966 ya juga dia guna salvage kain dia ni pun lawak juga semua red hand twill oke next di line kebanyakan dia nampikan jarang yang saya pakai kalau pakai itu pun macam berapa kali sejak tapi untuk mendapatkan mau jadi lusuh kan macam faded ada bagi karakter mau pakai lama tapi yang next model ialah model iron heart model 634S kebanyakan yang model iron heart ni kan yang ini dia berat kain tebal 21 oz kalau seluruhnya kalau jeans yang kamu pakai itu kan mungkin antara 8 oz sampai 11 oz begitu kalau Levi's dia dari ada macam 12 oz 14 oz begitu kalau strength to fit jadi yang ini 21 oz jadi tebal banyak juga dia punya kopi private pocket watch itu ada salvage yang dia guna di dalam jadi memang bagus untuk kalau orang naik motosikal dong suka jeans ini dan juga kalau musim sejuk sebab dia tebal sama kalau kalau jatuh ada kok punya protection sikit oke model seterusnya yalah daripada pure blue japan model pbe 019 jadi pure blue japan beige dia bilang dia punya base dan juga 19 oz tebal dia kira tebal juga jadi jeans saya pakai ini saya jeans jadi sudah lusuh sudah selabi seperti permukaan tidak rata selabi selama di belakang ini pun selalu kalau tukar minyak ini jeans aku pakai dia punya te disana sama juga selanjutnya kalau selalu guna jeans ikut kok punya kerja juga kalau kerja kereta ini selalu melutut jadi yang ini pun sudah sudah kasih tampal sudah sama saya saya kasih tukar sesuatu yang saya kasih tukar disini 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 tampal supaya menyebabkan renfos sebab mengelakkan dari burulang balik kalau burulang mungkin dalam masa yang lama baru dia mungkin kuyak balik tapi sekarang oke tapi ini pibula jepan antara jeans yang paling jenis paling bagus di jemun saya rasa jenis kain dan juga dia punya quality build oke model seterusnya antara model yang terkenal di seluruh dunia sudah sekarang yaitu momotaro 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 ialah peach boy sejarah dia apa seorang budak yang lahir daripada buah peach dan menentang oni momotaro apa yang menentang momotaro ini kan insim dia ini ini saya sudah kasih buat sashiko stitching sebab dia punya insim dia warna pink macam buah peach sama dia menggunakan kain kapas atau kapas daripada zimbabwe dia bilang sama juga dalam ini ada pink selvedge dia bilang oke middle seterusnya sama juga momotaro jeans tapi model lain yang ini kan yang first one tu dia more like straight leg slim tapered dia bilang atau slim straight yang ini momotaro juga tapi dia tapered jadi macam besar di atas macam di ujung itu kecil sikit sama dia ada option line ini dia panggil going to battle line sebab memotaro waktu dia macam menentang to oni atau macam demon dia bawa bendera yang ada jalur ini seperti ini jadi memotaro denim jadi kenapa saya minat dengan jeans ini saya minat sebab dia punya sejarah bukan sejarah tapi macam kalau kamu belum pernah tengokan video tahun lalu saya buat video tentang sukajan atau souvenir jacket dari jipun atau barang yang saya recommend kamu beli kalau kamu datang di jipun jadi ini antara barang yang saya recommend juga itu japanis denim jadi itulah saya buat video ini lemas yang sama juga saya minat sebab jeans ini dia bagi karakter kalau kamu pakai selalu sampai lusul semua yang macam ada kawasan kawasan lusul yang panggil sini kan whisker atau hige kalau jipun di kawasan lutut semua itu dia ikut cara pemakaian kau macam bentuk badan kau jadi dia memang unik bagi saya jadi itu antara sebab saya minat dengan denim sebab sejarah dia dan juga saya mau seluruh yang macam dia meninggalkan identiti cara pemakaian saya so itu sejak daripada saya kalau kamu berminat kau tanya soalan di comment section dan juga don't forget to like subscribe and share our video dan itu saja daripada saya kalau ada lagi konten yang kamu mau saya bawa jangan lupa letak di komen di bawah so itu saya see you on the next video peace out selamat selamat Terima kasih.